Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena pagi ini kami sudah diberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami, karena hari ini, Tuhan, Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Juhu,保 please, Tuhan, satu-satunya kita akan mendengar firman Tuhan, dan kami juga akan mendengar firman Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan dan para Tuhan. Kami serahkan semua waktunya kepada Tuhan saja, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur silahkan duduk kembali Shalom sekali lagi Shalom mari kita semangat bersama walaupun pagi-pagi kita beribadah kita harus semangat suaranya terlalu kecil Shalom hari ini saya membawa satu tema 本招wan yang dialami oleh Yesus terambil Injil Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ke 13 ya mari kita baca bersama secara gantian saya akan membaca ayat pertama kemudian Bapak Ibu Saudara ayat kedua saya akan membaca ayat pertama terlebih dahulu Yesus yang penuh dengan Ruhu Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Ruhu Kudus ke Padanggurun disitu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai Iblis selama disitu ia tidak makan apa-apa dan sesudai waktu itu ia lapar lalu berkatalah Iblis kepadanya jika engkau anak alat serulah batu ini menjadi roti jawab Yesus kepadanya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihkan kepadanya semua kerajaan dunia kata Iblis kepadanya segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukuh hendaki jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milik bu tetapi Yesus berkata kepadanya ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sejala engkau berbakti kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubung baik Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan melekat-melekatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada bapak batu Yesus menjawabnya katanya ada firman jangan engkau mencobai Tuhan alamu baca bersama sesudah Iblis mengairi semua pencobaan itu ia mundur dari padanya dan menunggu waktu yang baik Amin Bapak Ibu Saudara saya pertama kali berdiri di atas mimbar sini sangat luas kemudian sangat baik sangat bagus sangat luas sangat luas sangat luas 不单单 kita harus berusaha beribadah bersama kita harus menanangkan berpaskah berpaskah adalah masa yang dilewati dengan sikap kesalahan dan kekudusan sambil merenungkan kematian dan kebangkitan Yesus selamat 40 hari sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati ketika masa berpaskah kebanyakan orang Kristen ingin menjalannya dengan penuh dengan lo kudus akan tetapi ketika kita makin dipenuhi dengan lo kudus semakin tinggi juga pencobaan Iblis tapi 当我们 被圣灵 越充满 的时候 我们 越来越 要经历 魔鬼 的试探 越高 这段 圣经 记载 主耶稣 还没有 开始 serfung 成为 Mishai tetapi apakah ada yang tahu pelayanan Yesus dimulai dengan apa 但是 是否 有人 知道 主耶稣 还没有 开始 他的 师 今天 开始 用 什么 就是 用 魔鬼 来 试探 他的 一段 开始 主耶稣 准备 他的 圣功 就是 接着 先 受洗 当 主耶稣 被 施洗 约翰 撕 里 在 这个 越 湾 的时候 圣灵 降临 好像 格子 一样 setelah itu Tuhan Yesus dibawa oleh lo kudus ke padang gurun dan selama empat puluh hari lamanya ditinggal disitu tanpa makan apapun sesudah puasa empat puluh hari lamanya Tuhan Yesus penuh dengan lo kudus saat begitu penuh dengan lo kudus apa yang dialami selanjutnya adalah pencobaan iblis biasanya kita berpikir kalau yang kita sudah penuh dengan lo kudus tidak ada pencobaan dari iblis tapi itu salah pikir walaupun kita penuh dengan lo kudus pasti ada pencobaannya sebelum mulai pelayan yang tersebut Tuhan Yesus juga mendapatkan pencobaan iblis terli tahulu juga yang penuh yang mencobaan siapa saja tidak terimu an l distributed dan mereka adalah הבiruna juga mereka juga kuning menerapkan orang Korea juga menerapkan buomdu bisa juga mereka kuning menerapkan orang luar menerapkan Bagaimanj一些 Stein U Ch oneONE Harit mereka dulu menerapkan Bagaimana mereka akan menerapkan Bagaimanjian semua orang mereka juga Ya, Iblis itu mencobai anak Allah, iaitu Yesus. Apakah Iblis itu belum tahu Yesus itu siapa? Tidak, dia sangat tahu siapa Yesus. Bukannya, dia sangat tahu Yesus itu siapa Yesus. Walaupun begitu, dia mencobai Yesus. Tidak, dia ingin mencobai Yesus yang penuh dengan lo kudus setelah berpuasa 40 hari aman. Saudara yang terdekat di dalam Tuhan Yesus, kehidupan iman kita juga seperti itu. Kita harus ingat bahwa pencobaan Iblis pasti ada kapan saja, di mana saja, siapa saja. Maka mari kita belajar bersama mengenai pencobaan yang dialami Yesus agar kita semua bisa melewati masa Per-Pasca ini dengan lebih kudus dan lebih salai. Ya, mari kita mencobai pencobaan Iblis terlebih dahulu. Yang pertama, Iblis menyerang pada bagian kelemahan kita. Iblis itu selalu mencari kelemahan dari manusia. Iblis ini sangat tahu siapa yang kelemahan dia apa. Sehingga dia terus menyerang yang kelemahan kita. Jadi, dia terus menyerang yang kelemahan kita. Kalau kita berpikir diri sendiri, kita tahu, ya tahun lalu, kemarin juga kami yang terjatuh di mana. Kita tahu, ya tahun lalu, kemarin juga kami yang terjatuh di mana. Kita tahu, ya tahun lalu, kemarin juga kami yang terjatuh di mana. Hari ini, nanti, besok, tahun depan pun kita terjatuh terus yang begitu saja. 今天,然后明天,然后明年, 我们仍然会跌倒在那一处. Karena Iblis itu sangat tahu kelemahan kita. Begitu dia sudah menemukan sebuah kelemahan dalam kondisi Tuhan Yesus. 当 dia已经发现了 Juh Yesus'弱点的时候, yaitu kelaparan tubuh jasmaninya. Justus他的身体上的饥饿. Yesus sudah empat puluh hari lamanya, tidak makan apapun, jadi betapa kelaparannya dia. Juh Yesus已经 sisi天a, 没有吃东西, jadi他非常的饥饿. Hanya empat hari saja berpuasa pun, yang sudah terasa itu susah sekali. 如果我们禁止四天而已, 我们已经觉得非常的疲惫了. Saya orang tipe yang tidak suka berpuasa. 我是一种不喜欢禁止的人. Satu hari pun yang terasa hampir bingsan. 一天禁止,我就觉得要昏倒了. Kalau satu minggu, hampir mati. 如果一个礼拜,我就觉得要死了. Tapi empat puluh hari, gimana? 但是如果四十天怎么样呢? Apakah ada yang pernah empat puluh hari berpuasa? 是否在座的有禁止四十天吗? tidak kata? 有没有? bagaimana kalau ada berani, silakan yang selama masa perpasaka, yang berpuasa saja. 如果勇敢的人, 可以在这个四十期, 我们可以禁止. kadang-kadang yang saya lihat, yang itu pendeta di Korea, ada yang berpuasa empat puluh hari, ramahnya. 我看到在韩国的牧师, 有的禁止四十天. tapi sebagiannya, sebenarnya, yang sebelum jadi empat puluh hari, ramahnya, mereka akan mati. 但是, 一部分, 没有到四十天, 他们就会死了. sulit tahan empat puluh hari, ramahnya. 很难, 坚持到四十天禁止. 如果他们禁止了四十天, 如果四十天已经过了, 马上他们被送到这个急诊的医院里. 他不能自己走路了. 这等于他非常地饥饿. 魔鬼非常地明白, 主耶稣已经饥饿. 所以他试探耶稣, 如果你是上帝的儿子, 你可以叫这个石头成为饼. 但是主耶稣怎样的回答, 就是人或者不单单靠这个食物而已. 在这里, 饼不单单只这个饼而已, 就是包括所有的食物. 如果 begitu, manusia hidup dengan makanan apa? 所以, 人活着靠什么食物了呢? dalam印尔, Matius 4, ayat 4, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap hirman yang keluar dari mulut Allah. 在 Matius 4章第四节, 主耶稣曾经说, 人活着不单单靠食物而已, 但是要靠上帝, 口里所出的一切话. Dan Tuhan Yesus berkata, dalam印尔, Yohanes, makanan ku, ialah, melakukan kendak dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. 然后, 在 Yohanes 4章第四章 34节, 这样说, 我的食物就是, 实行大, 才我来的旨意. Ya, Tuhan Yesus, yaitu anak Allah, bukan datang ke dunia ini, demi untuk menyelesaikan, kelapa dan tu, berjasa mani kita. 所以, 主耶稣是上帝的儿子, 他来到这个世上, 不是解决, 我们肉体上的饥饿, 或者问题. melainkan datang, demi untuk melakukan kehendak Allah, dan menyelesaikan pekerjaan Allah. fokusnya kepada kehendak Allah. 他的焦点就是, 在上帝的旨意上. oleh sebab itu, untuk melakukan kehendak Allah, kadang-kadang bisa mengalami lapar, kadang-kadang bisa mengalami kenyang. 所以, 当我们遵循上帝的旨意的时候, 有时候我们会饥饿, 有时候我们会吃饱. 我们是基督徒, 换句话说, 我们就是跟随着耶稣的人, 所以, 成为上帝的指名, 我们应该活着, 尊重所有, 靠上帝的口令出出的话. 所以, 我们的重点, 我们的焦点就是, 活着要遵循, 我们父神的旨意. 如果我们的焦点是这样, 我们注重, 我们的优先是这样, 上帝就会满足我们所有的需要. 魔鬼一直的试探我们, 好让我们不尊重上帝的旨意, 但是我们要造作我们肉体的需要去执行. 当我们要尊重上帝的旨意, 当我们要尊重上帝的旨意的时候, 魔鬼就试探我们, 他使我们的食物, 或者我们的面包, 从我们的生活里消失了. 他的目的目的是什么? 是让我们活着, 我们觉得饿, 所以我们去寻找, 去追寻我们的面包, 然后我们不能够尊重上帝的旨意. 魔鬼一直的试探我们, 好让我们的焦点放在这个面包上. 这就是魔鬼的试探. 我们要跟随主耶稣, 我们的焦点就是, 所有上帝从他口中所出的一切话. 第二点, 魔鬼就是试探我们敬拜的对象. 魔鬼一边说话, 他一边呈现给主耶稣看, 所有世界上的王国. 他说, 一切的, 世界的荣耀已经赦给了他, 他的全民也赦给了他, 然后他愿意给谁, 他又能够给谁. 弟兄姐妹们, 这第二个试探是非常的重要. 特别在座的, 这个年轻的弟兄姐妹们, 很重要的. 魔鬼这样说, 如果耶稣拜他的时候, 所有万国他就会赦给耶稣. 很多世上的人, 他们认为, 魔鬼的试探根本不是什么试探, 但是是一种祝福. 为什么? 因为只有一次拜他, 那人就能够得到万国了. 我有一次拜魔鬼, 他就能够成为很有钱的人. 我有一次拜他, 他就能够再做到很高的位置. 只有一次拜魔鬼, 他就能够成为世上嫉妒的人了. 魔鬼一直地试探我们, 我们只有工作而已, 不需要去敬拜神, 我们就会成为很有钱的人. 只有一次拜他, 我有一次. 所以很多人认为, 那就是祝福. 不是一直拜他吧, 只有一次而已. 可以说, 很多人现在也在寻找, 是谁能够让他成为这样的一个人. 或者他们正在等候魔鬼, 很甜言蜜语的见解. 他们没有认为魔鬼是魔鬼, 但是他们以为他是一种的, 无能够使给他们祝福的. 如何可以说, 现在我们现在一直在寻找, 那就是一天而已, 一天而已, 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 或者下个礼拜而已, 不是两次,十次, 但是单单一次而已, Iblis ini mencoba bahwa tanpa Allah, kita sendiri bisa menjadi seorang yang menikmati semua kuasa dan segala kemuliaannya. Maka dia menyuruh kita menyembah Iblis itu. Akan tetapi, Bapak Iblis Saudara, kalau kita sudah tahu dengan jelas siapa adalah objek yang kita sembah, kita bisa menang atas pencobaan itu. Kita tetap percaya hanya Allah saja yang layak disembah oleh kita. Menyembah dan memuja Allah adalah bukan karena ingin mendapatkan segala kuasa dan kemuliaan dalam dunia ini. Melainkan Allah adalah sangpun cipta, Allah adalah Allah Maha Kuasa. Dia sampai sekarang menguasai segala ciptanya. Maka dia layak di puji dan layak disembah. Kita harus menaikkan segala puji dan hormat kepada hanya Allah saja. Sekalipun kita tidak boleh menyembah yang lain. Lianlah, Bapak Iblis Saudara, Iblis berkata bahwa segala kuasa dan kemuliaan sudah diserahkan kepadanya. Dia berkata seperti demikian. Tetapi itu pun bohong berlaka. Sebenarnya segala kuasa dan kemuliaannya adalah milik Tuhan. Seterusnya, segala kuasa dan kemuliaannya adalah milik Tuhan. Dalam ayat ke-8, Iblis berkata seperti demikian. Ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Alamu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Iblis Saudara, kita sebagai umat Tuhan, bukan seorang yang hidup untuk kuasa dan kemuliaan kita diri sendirinya. Terusnya, kita adalah umat yang memuliakan nama Allah saja dalam segala hal. Ketiga, Iblis menurut kita mencoba Allah. Iblis itu menempatkan Yesus di bubong baik Allah dan berkata seperti demikian. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Mereka berkata, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikanya untuk melindungi engkau. Jika yg Bapak Iblis Saudara, kita membaca ayat ini, kita berpikir kata-katanya sepertinya masuk akal. Bukankah Allah Bapak pasti melindungi anaknya? Tapi bagaimana Tuhan Yesus menolak dengan tegas? Bukankah dia tidak percaya pada Allah Bapak? Bukankah karena tidak boleh mencoba Allah? Selanjutnya Tuhan Yesus akan menghadapi situasi yang hampir sama dengan saat itu. Yesus akan menghadapi saat berseru kepada Allah Bapak demikian. Alhamdulillah, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin Iblis juga berkata demikian pada saat itu. Engkau adalah Allah kan? Mengapa hanya melihat saja? Mengapa hanya mengabaikan saja penderitaan anak tunggalmu? Mengapa engkau membiarkan saja sampai dia mati di atas kayu salib? Ayo, engkau harus membantu dia. Engkau harus melindungi dia. Nih要来, nih要保护 dia. Kelihatan sasaran percobaan itu, percobaan itu seperti berfokus pada Yesus. Tuhan Yesus berkata, Jangan engkau mencobai Tuhan Allah mu. Jangan menggunakan penlindungan dan keamanan kita, agar kita mencobai Allah. Jika kamu adalah anak-anak Allah, pasti dilindungi Allah kan? Tetapi kenapa kamu sekarang menderita? Kenapa kamu sekarang menghadapi kesulitan? Bukankah Allah tidak mengasihi kamu? Bukankah sebenarnya Allah tidak ada? Sepuluh Sampai jumpa. Ayo, cobalah. Akhirnya, Iblis menjatuhkan iman kita, sehingga menjadi seorang yang mencobai Allah. Saudara-saudara yang terkati dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak-anak Allah, bukan dengan perlindungan dan keamanan dari Allah. Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dengan memikul salimnya. Maka kita juga sebagai anak-anak Allah, harus bertahan sampai akhir untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sambil percaya pada kehendak baik Allah. Jadi, kita menjadi上帝的儿女, kita harus berkendisir ke akhir-anak Allah, 以便 kita akan berkendisir ke akhir-anak Allah. Bapak, saudara, yang Tuhan Yesus yang dialami tiga pencobaan saja, Tuhan Yesus yang dialami tiga pencobaan saja, Tapi semua pencobaan yang terima kasih tiga pencobaan itu, Makan, kemudian berjabat, kemudian keamanan kita, semuanya termasuk di situ, Iblis terus menggoda kita, kalau begitu kita bagaimana mengalahkan pencobanya, yang pertama, jika memahami identitas kita dengan jelas, kita bisa menang. Ketika Iblis mencobai, dia berkata seperti demikian, jika engkau anak Allah, dan Mokoy sedang dipercaya, jika engkau anak Allah, ini berarti Iblis itu sangat tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Iblis itu sangat tahu, Tuhan Yesus sudah memiliki segala kuasanya, dan Iblis itu mencobai agar Yesus menggunakan kuasanya, segala kuasanya untuk dirinya sendiri. Dan Iblis itu mencobai agar Yesus menggunakan kuasanya, serta menjadi membuat membuat membuatnya mencobai agar Yesus. Engkau adalah anak Allah, kan? Jadi, engkau sudah memiliki segala kuasa, kan? Jadi, segala kuasa dan kemuliaan, ambillah. dan uji cobalah apakah Allah melindungi engkau atau tidak akan tetapi Tuhan Yesus sudah tahu tujuannya datang ke dunia ini dan identitasnya dengan jelas sehingga Tuhan Yesus tidak jadi Tuhan Yesus就不会 受咬动 kita adalah anak-anak Allah kita adalah umat Allah kita bukan maklum yang hidup demi kepuasan, kemuliaan atau keamanan diri kita sendiri melainkan kita hanya hidup untuk kemuliaan Allah itu adalah identitas kita kalau kita tidak menghilangkan identitas kita diri sendiri kita bisa mengalahkan pencobaan yang kedua kita bisa menang dengan firman Allah Tuhan Yesus mengalahkan semua pencobanya berdasarkan firman Allah Tidak pernah berkata menurut pendapatku menurut pikiranku tidak pernah demikian Iblis adalah pendustah Mughi adalah sah황 Iblis adalah bapa segala dustah Dia adalah sah황 semua pencobanya terlihat seperti masuk akal Maka kalau kita menghadapi pencobaan dengan pendapat kita sendiri pasti kalah dalam segala pertempuran Harus berdasarkan firman Allah. Maka dalam perpaskah ini bagaimana kita melewatkan. Setiap hari kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya merenungkan saja, kita harus menanangkan dalam hati kita. Supaya kapan saja kita pegang sebagai senjata ketika pencoban datang. Yang ketiga, dengan doa kita bisa mengalakkan pencobannya. Dalam firman hari ini, roh kudus membawa Yesus ke tempat pencoban. Yesus penuh dengan roh kudus dan dibawa ke padang gurun untuk berpuasa dan berdoa selama empat puluh hari ramannya. Kemudian dibawa ke tempat pencoban oleh roh kudus. Semuanya oleh roh kudus. Jadi selama empat puluh hari ramannya, dia berpuasa bersama serta berdoa. Bapak-Ibu saudara doa adalah cara untuk mengalakkan pencoban Iblis. Tanpa doa, kita tidak bisa mengalakkan. Tapi sesudah masa doa, walaupun pasti ada pencoban, kita bisa menang. Kerana orang berdoa sudah memiliki kuasa yang mengatasi pencobannya. Dalam Injil Matius pasal 26, Tuhan Yesus berkata seperti demikian, Doa lah, berdoa lah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencoban. Ya, Tuhan Yesus langsung berkata kepada kita, Berdoa lah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencoban. Bapak-Ibu saudara, kita adalah sebagai maklum yang derma. Bagaimana kita mengalakkan, cara mengalakannya, cara mengalakkan pencoban adalah doa. Ya, selama masa berpaskah ini, kami bagaimana melewatinya, kita harus berdoa. Jangan berhenti, kita harus berdoa. Yang pentingnya, secara teori, kita sudah tahu. Tapi kita harus melakukan atau tidak itu penting sekali. Kemudian yang keempat, semua jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, tadi, yang ada tiga jawabannya, yang itu memahami identitas kita, kemudian dengan firman Allah, dengan doa, kita sudah tahu. Siapa kurang tahu, yang dari kecil sampai sekarang, kita terus mendengar, yang bagaimana kita mengalakkan pencobannya. Secara pengetahuan, kita sudah tahu. Tapi bagaimana kita melaksanakannya, itulah penting. Setelah dengar, kemudian selesai. Kalau begitu, semuanya sia-sia. Dan kita harus berfokus pada Tuhan Yesus saja. Karena di dalam Tuhan Yesus ada semua jawabannya. Tuhan Yesus sudah menang dalam pencoban. Kalau begitu, di dalam Dia ada jawabannya. Allah Bapa mengaduniakan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Juru Selamat, melainkan juga sebagai Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Juru Selamat kita. Kalau Tuhan Yesus benar-benar adalah Raja saya, kalau begitu, di dalam Dia ada semua jawabannya. Juru Selamat kita. Tuhan Yesus benar-benar menjadi Raja saya atau hanya pengetahuan saja, itu beda jauh. Tuhan Yesus, jawabannya sangat simpel. Tapi kalau tidak hanya pengetahuan saja, kalau begitu, tidak bisa mengatasinya. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Tuhan Yesus setelah, atau kita hanya ketika berdoa saja, atau ketika kita 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 berdoa saja. Kalimat ini diputuhkan dalam segala secara kehidupan kita. Kapan saja, Yesus saja sudah cukup, 何事何 tro, Yesus hanya already cukup. . karena Yesus adalah sang pencipta Yesus adalah Allah Maha Kuasa Yesus itu masih hidup sampai sekarang Yesus masih menguasai segalanya Yesus仍然掌管一切 maka di dalam dia ada semuanya sehingga kita harus memandang Yesus saja dan berkonsentrasi pada sabta dan perilakunya ketika kita berfokus pada Tuhan Yesus kita bisa berkemenangan dengan Dia saya ingin mengakhiri film hari ini Bapak, Ibu, Saudara Iblis itu mencoba kita siapa saja, kapan saja, di mana saja tidak ada pengecuali 弟兄姐妹们, 魔鬼 serta 无论是谁,何处,何时 他都会 serta Iblis itu sudah mencoba Yesus iaitu anak Allah apalagi kita dan pencobaan Iblis terus datang terus menerus 并且魔鬼 serta 一直会攻击我们 salam ayat 13 dia terus datang dan dia terus menunggu waktu yang baik dan dia terus menunggu waktu yang baik lusa datang lagi sampai kapan sampai seumur hidup sehingga kita terus berkonsentrasi pada Tuhan Yesus saja ketika kita hanya sekali saja tersesat kita jatuh dalam pencobaan itu saya berharap mengatapi pencobaan apapun jangan lupa identitas kita sebagai anak-anak Allah walaupun面对 什么样的事 我们不要忘记 我们的身份 是上帝的儿女 我们要靠 并且根据 上帝的话 serta tetap berdoa dan berfokus pada Tuhan Yesus supaya kita semua mengalahkan pencobaan Iblis dan bisa menjadi seorang uman yang memperoleh kemenangan dengan iman dalam perpasca ini 然后 让我们 能够 打败 所有的事 并且 得胜 在我们 进入 这个 复活节 的 世巡旗 我们进入 祷告 terima kasih Tuhan 我感谢你 因为你 已经吃下 机会 可以 聆听 神的话语 我们 sebagai seorang Kristian sunggu sunggu ingin menghidupi mengatasi dan mengalakan semua pencobaan yang diberikan oleh Iblis dalam kehidupan kami 我们 成为 一个 基督徒 我们 真正 很想 并且 我们 要 打败 得胜 从 魔鬼 的 试探 当中 祝 我们 坚持 的 信心 然后 让我们 能够 明白 魔鬼 的 试探 我们的 焦点 在 耶稣 身上 而已 帮助 我们 带领 我们 在 主 让我们 被 生 充 满 带领 我们 放在 你的 隐 席下 然后 我们 得 圣 所有 魔鬼 的 事 祢 我们 已经 进入了 这个 复活节 的 四星期 我们 单单要 注重 主耶稣 而已 祝 祝 祝 我们 保守 我们 的 心 思 意念 祝 感谢 祝 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 感恩 阿们 阿们